Ya ampun, enak banget tapi ya. Lahap bener makannya nih, enak ya? Iya, lama-lama abis disini nih. Tapi gak takut nih, ini kan banyak micin ya. Masuk generasi micin ya. Enggak, sebenernya itu aku udah lama banget nih gak makan ini. Cuman karena udah dihidangkan di depan, terus kalau udah kena makan ya. Gak bisa bener-bener. Tapi gak takut nih sama micin. Soalnya nih banyak nih yang bilang bahwa kalau micin ini dampaknya gak bagus nih. Katanya ada yang bisa membuat jadi lemot atau bodoh. Kalau gitu aku lemotnya sih. Kalau gitu aku lemotnya sih sebenernya agak mau bikin gak ya? Ini kan contoh ya. Tapi ini kita mesti tau nih bener atau tidak ya. Langsung saja kita undang Dr. Ida Gunawan, spesialis Gizi Klinik. Halo dok. Halo dok. Ditar. Dari tadi nge-mil terus ya? Iya maklum dok, enak banget soalnya. Sebenernya sih aku tuh penasaran. Kan kayak udah lama banget nih ya aku gak makan. Terus tiba-tiba sekali makan tuh kayak enak banget terus nagih. Nah itu tuh makanannya tuh lebih enak dan nagih. Itu fakta atau mitos gak sih? Itu adalah fakta. Fakta kalau anda makan seperti ini pasti gak berhenti makannya. Betul kan? Iya bener-bener gak berhenti sih. Lupa diet langsung. Emang bikin gendut ya? Ya kalau banyak kalorinya besar itu digoreng. Nah ini kenapa nih dok kalau penambahan micin atau fatun ke makanan bisa bikin makanan jadi lebih gurih dan enak? Iya jadi gini. Mula-mula micin itu datangnya dari mana sih? Kita pengen tahu ya apa bedanya dengan garam, dengan gula, penguat rasa lainnya. Nah micin ini pertama kali ditemukan tahun 1908. Oleh seorang profesor Ikeda dari Jepang. Dia nemukannya ambil ekstrak dari siwit, rumput laut. Rumput laut dok ya? Nah jadi begitu diekstrak kok dia makan rumput laut ini kok punya rasa yang gak sama kayak garam, gak sama dengan gula. Kok punya rasa yang berbeda? Ini apa sih sebetulnya? Kemudian diekstrak oh di dalamnya ada glutamat. Apa itu glutamat? Nah glutamat itu adalah sejenis asam amino jadi intinya kalau disusun-susun nanti jadinya kayak protein. Protein itu kayak daging, telur, ikan, dan kawan-kawannya. Tapi bagus nih glutamat ini atau? Glutamat itu sebetulnya dalam tubuh kita itu diproduksi sendiri. Badan kita memproduksi maka disebutnya non-essential amino acid. Artinya asam amino yang badan kita bisa produksi. Satu hari badan kita memproduksi kira-kira 50 gram glutamat. Nah ternyata glutamat ini itu juga banyak pada produk-produk yang alami. Jadi bukan cuma ada dalam bentuk kristal ini. Jadi contohnya ada di tomat, di asparagus, di daging. Dan katanya dok bahkan asi ibu itu juga ada glutamatnya loh. Betul sekali. Oh iya, baru tahu. Belum jadi ibu kan ya? Belum, belum, belum jadi ibu. Jadi gak tahu. Jadi sekarang aku sudah tahu nih. Sebenarnya aku penasaran nih. Ini kan ini sama ya? Iya, ini sama gak sih dok? Tapi beda warna, itu beda kandungan juga atau seperti apa nih dok? Jadi kandungannya yang sama. Jadi sama-sama mengandung MSG atau monosodium glutamat. Tapi apa yang membedakan kenapa dia bisa berwarna coklat dan yang itu bisa berwarna putih? Iya, ini mungkin dikemasnya dalam bentuk kaldu-kaldu daging. Jadi kalau daging itu kan warnanya lebih coklat dan lebih kemerahan. Sehingga menghasilkan warna yang beda. Kalau ini murni. Jadi glutamat yang langsung dikristalkan dengan garam. Sodium glutamat. Oh jadi kandungan garam dan lain-lainnya semuanya sama nih? Iya sama, kandungannya hampir sama isinya ya. Dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa kalau kebanyakan makan-makanan yang mengandung micin, ini bisa menurunkan kinerja otak. Ini fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Oh, jadi tenang Dita, tenang ya. Jadi istilah generasi micin itu memang menjadi satu tanda tanya. Jadi kalau gitu aku lemot bukan gara-gara MSG, kalau gitu gara-gara apa ya? Dita gak lemot kok, keren banget, pinter. Gini, intinya gini. Kalau Anda makannya sewajarnya si bumbu micin. Micin ini kan sebagai penguat rasa. Hanya menambahkan supaya rasanya menjadi pas. Tapi kenapa sih dok, kenapa kayak di sosial media, di mana-mana itu kayak generasi micin itu kayak seakan kayak gara-gara MSG, micin itu kenapa sih dok? Gini, orang menganggap orang yang banyak makan micin, micin itu paling banyak dikemas dalam bentuk apa sih? Snack dok. Iya, snack. Nah, ini kan makanan yang tidak bergisi, tanda kutip. Isinya kan hanya karbohidrat dan minyak yang digoreng kan, makanya enak kok ya. Enak banget. Kemudian dikasih garam, dikasih micin, penguat rasa. Anda makannya gak berhenti. Apalagi kalau makannya sambil nonton TV dok. Nah iya. Emang satu ginian berapa kalori ini? Ini kira-kira mau 300-400 kalori. Nah, tapi isinya kan cuma... Itu gini undut dong saya nanti. That's why. Jadi makanya isinya kan cuma karbohidrat dan lemak. Proteinnya mana? Tapi enak loh kalau misalnya sambil nongkrong gitu kan sama teman-teman. Atau sambil gosip ya, ngaku. Ketauan. Maklum namanya juga cewek. Ini setara apa sih 400-300 itu tadi? Satu porsi ya. Jadi kira-kira 100 gram itu bisa kira-kira 400 kalori. 400 kalori? Oh, nasi itu satu porsi pernah lihat nasinya. Satu mangkok ya? Satu mangkok ya kalau kita makan di ayam goreng atau di mana. Seperti itu kan ada semangkok tuh ya. Itu kira-kira 200 kalori. Nah loh ditangkap. Wah, ini lebih banyak dong. Tapi kenapa ya? Kalau ini katanya lebih banyak, tapi kalau yang nasi itu lebih sedikit. Jadi berdosa kayaknya ya? Tapi yang lebih bikin kenyang itu nasi. Nah iya. Tapi ini gak bikin kenyang dok? Ini kan makannya tanpa rem tau ya. Karena rasanya yang gurih. Rasa gurih itu adalah rasa yang membuat kita menagih. Oh, jadi terasa ringan gitu ya. Jadi MSG itu membuat seakan makanan itu terasa ringan untuk dimakan ya. Jadi kenapa dia dinamakan penyidap rasa? Karena dia menguatkan rasa yang sudah ada. Tapi bukan menguatkan rasa yang dulu pernah ada ya. Aduh rasa yang dulu pernah ada itu rasanya kayak gak mau dia dirasain lagi ya. Oke. Iya nih dok. Selanjutnya nih. Glutamat kandungan pada MSG ini bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Nah ini fakta atau mitos dok? Ini juga mitos. Mitos. Mitos ya. Jadi banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat. Bahwa glutamat ini ada baik dan ada tidak baiknya ya. Tapi ada beberapa yang memang fakta, tapi lebih banyak yang mitos. Oh lebih banyak mitos. Wah ini seru banget ya. Dan tentunya penonton, pemirsa penasaran nih. Apa saja nih rahasia dibalik vetsin atau MSG. Dan setelah ini kita akan kembali membahas mitos dan fakta tentang vetsin. Makanya tetap di sini, tetap di acara. Ayo hidup sehat. Terima kasih. Ya Pak Minas, kita masih di Ayo Hidup Sehat. Nah, tapi dari tadi aku nggak berhenti-berhenti nih yang ngomongin tentang penyedap rasa. Terus yang ada snack di depan aku ini juga. Aduh, wow. Nah, tadi Dita makan ini pusing nggak? Aduh, kayaknya. Tapi sebenarnya bener nggak sih? Tapi agak sedikit pusing. Jadi itu kayak pernah nih dok ya. Kayak aku tuh lagi suka-sukanya tuh kayak makan apa namanya. Kayak snack, 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 ripik, ripik ini nih. Itu kan enak banget ya dok ya. Terus tiba-tiba kepala aku tuh kayak pusing, kayak kelehengan. Itu fakta tuh mitos nggak sih dok? Mungkin ini makannya sambil inget pacar kali ya. Pusing jadinya kan? Itu? Itu adalah fakta. Oh. Fakta dok? Fakta. Jadi gini, MSG yang terlalu banyak itu sering sekali menimbulkan gejala yang disebut sebagai Chinese Restaurant Syndrome. Nah, karena yang banyak menggunakan MSG ini adalah restoran-restoran Chinese ataupun yang Jepang ya. Ya, jadi sering sekali menimbulkan sindroma. Sindroma itu adalah kumpulan gejala. Gejalanya apa? Sakit kepala. Kemudian muka rasanya tebel. Lalu, ya. Baal. Ya, baal. Terus lidah kok rasanya seperti tebel dan haus melulu. Iya, betul. Itu kalau misalnya saya, itu dampaknya ya dok? Dampak. Kayak misalnya nih ya, abis makan penyedap rasa atau apa tuh sering banyak minum air putih atau gimana sih? Betul, betul. Karena rasanya kok haus lagi ya? Kok haus lagi? Rasanya gak enak di lidah kita. Oh, itu kalau misalnya untuk menghilangkan efek rasa haus itu tuh harus seperti apa nih dok? Ya, minum. Minum perut? Minum aja secukupnya sedikit-sedikit-sedikit ya minum. Tapi nanti dia akan hilang dengan sendirinya gejala itu ya. Hilangnya tuh berapa lama kerasa baal dan pusing? Tergantung ya, setiap orang punya sensitivitas yang berbeda. Biasanya paling 3-4 jam kemudian dia akan. Atau ada obatnya gitu dok? Gak, ya gak perlu ya? Gak perlu. Atau suruh tidur dulu, gak perlu ya? Gak usah. Gak perlu. Iya. Dok, tapi ini kalau makanan yang mengandung MSG ini katanya bisa memicu kanker. Ini fakta atau mitos dok? Ini mitos. MSG ini dianggap cukup aman oleh FDA sudah di-approve. Artinya boleh diberikan. Kalau bisa memicu kanker dan sebagainya tentunya oleh FDA akan ditarik. FDA itu seperti badan POM. Tapi yang ada di Amerika. Internasional ya. Internasional. Sama WHO juga dikatakan cukup aman dikonsumsi asal tidak berlebihan. Karena fungsinya kan hanya sebagai penguat rasa. Bukan sebagai makanan pokok, Toya ini. Jadi artinya satu hari kita itu jangan menggunakan terlalu banyak. Tapi dok ada nih yang kayak misalnya nih ya ada yang makan nasi sama udah ada lauknya nih. Terus dia pakai keripik kentang-kentang kayak gini dok. Ada juga dok. Ini seperti apa nih dok? Nggak boleh ya. Ya kalau misalnya kepingin pakai keripik kentang supaya nambah rasa ya silahkan. Tapi kan bukan berarti satu plastik dituangin semua Toya. Atau mungkin dok ditaburin fat decinnya. Ditaburin gini ya. Seperti garam seperti itu ya. Tapi ini kalau kita makan makanan yang mengandung micin itu bisa bikin nyandu dok. Ini mitos atau fakta nih dok? Ini adalah fakta. Oh fakta. Kenapa? Sebenarnya bukan bikin kita kecanduan. Seperti adiksi gitu pakai narkoba atau apa bukan. Tapi rasanya itu. Ini kan rasanya punya rasa yang kelima yang namanya umami. Umami itu artinya rasa yang gurih. Rasa yang gurih ya. Aneh kan ya. Yang kita kenalkan rasa cuma asin, manis, asam, dan pahit. Ini ada rasa kelima namanya gurih. Nah gurih ini kalau mau dipikir terbuat dari apa sih? Manis dikawinkan dengan asin. Tapi kok masih nggak pas? Nah dia punya rasa kelima. Rasa gurih inilah yang membuat orang nggak bisa berhenti kalau makan. Jadi nagih ya? Nagih. Jadi membuat kita ketagihan tanda kutip. Ini dulu waktu masih belum ada MSG, ini kan orang pakainya apa? Garam. Apa nih bedanya MSG dengan garam kalau kita ingin menghidapkan rasa? Jadi pertama kali jaman bahla, jaman kuno itu orang cuma pakai garam yang diambil dari air laut. Kemudian gula yang diambil dari tebu. Kemudian dibikinlah rasa sehingga makanan ada rasanya. Oh ada asin, ada manis. Kan rasa kita cuma asin, manis, pahit, maupun asam. Kalau asam kita bisa tambahkan jeruk nipis atau tambahkan limo seperti itu ya. Nah kemudian si Profesor Ikeda ini dia makan sesuatu. Salah satunya adalah rumput laut. Rumput, kemudian di tomat, di daging, dan di keju. Kok menemukan rasa yang bukan cuma asin, manis, tapi kok ada rasa lain. Rasa berbeda. Rasa berbeda. Nah rasa itulah yang dia temukan, yang namanya gurih. Dan bagaimana dengan jamur dok? Kan ada nih makanan yang tidak mengandung MSG. Tapi ternyata diganti dengan jamur. Nah ini jamur yang dihidrolisa atau di ekstrak. Ini bagaimana nih dok? Sebetulnya sama aja. Cuman itu bentuk dagangannya aja ya. Bentuk dagangnya jadi dipakein baju, orangnya tetap sama. Isinya tetap sama ya? Cuman dibajuin. Jadi ceritanya MSG ini selain di ekstrak dari rumput laut, dia juga bisa di ekstrak dari jamur padi. Jadi makanya orang bilang ini bukan mikin biasa, tapi ini jamur, ekstrak jamur ya sama juga yang di ekstrak. Jadi sama dok ya? Nah dok, kalau fakta mitos selanjutnya nih. Katanya di dalam tubuh kita ini sudah ada kandungan MSG-nya itu secara alami nih. Itu fakta atau mitos nih dok? Ini adalah fakta. Oh. Jadi tubuh kita sendiri bisa memproduksi glutamat, makanya dikenal sebagai asam amino non-esensial. Non-esensial. Jadi artinya bisa juga produksi oleh tubuh sebanyak 50 gram satu hari. Jadi itu diproduksi di bagian organ kita yang mana itu dok? Kalau tadi kan di asih. Kalau selain itu ada lagi? Dia banyak di hati ginjal. Jadi makanan yang Anda makan dari luar, misalnya Anda makan tomat, Anda makan daging, Anda makan keju, makanan-makanan itu nanti di dalam tubuh itu akan menghasilkan asam amino-asam amino yang salah satunya adalah glutamat. Berarti fungsi untuk sendiri ya ini, tadi kita ngomongin ginjal nih dok ya, berarti untuk makan kebanyakan makan penyedap asa ini MSG ini, bisa merusak ginjal juga. Karena kan katanya tadi hati atau ginjal itu sudah memproduksi kan? Kalau dia banyak berlebihan, yang pasti akan terstimulasi pertama adalah CNS. CNS itu otak. Jadi cerebral neural system. Jadi sistem otak dulu yang kena, makanya kita kenal sebagai Chinese restaurant syndrome. Yang pertama dikeluhkan selalu sakit kepala. Dan luar juga dok ya. Pantes ketika saya masih bayi, saya doyan asi. Karena mengandung glutamat. Iya, iya. Nah, ini selanjutnya kita akan lihat nih, pernyataan masyarakat terkait dengan monosodium glutamat. Berikut tayangannya. Ya, biar ada rasa aja, biar nikmat gitu. Ya, biar ada rasanya. Ya, nggak suka aja. Karena katanya sih mengandung apa tuh, buat kesehatan nggak bagus. Kurang tahu? Nggak tahu. Katanya sih mengandung jad, apa sih, kimia apa, jad mengandung cuka, apa itu. Jadi saya nggak pernah pakai sasa, nggak pakai sasa, nggak senang aja. Nah, tadi itu penyataan masyarakat ya, bahwa MSG itu bisa untuk menambah rasa, menguatkan rasa, bikin gurih dan sebagainya. Tapi ada juga nih yang nggak suka, mungkin karena kalau begitu makan yang ada vaksinnya, bisa sakit kepala kali ya. Karena ada juga nih fakta mitos yang beredar, bahwa kalau kebanyakan makan vaksin, bisa memicu kanser terdok ya. Kemudian juga bisa memicu gangguan yang lain juga. Nah, nih dok, bagaimana nih kesimpulan atau tips yang dapat disampaikan kepada masyarakat, supaya bisa aman mengkonsumsi makanan yang mengandung vaksin. Ya, oke. Jadi vaksin ini sebetulnya boleh nggak digunakan? Boleh. Asal jumlahnya tidak berlebihan, karena intinya vaksin ini adalah penguat rasa. Jadi kalau kita sudah menambahkan garam dan sudah menambahkan gula, maka sebaiknya sudah tidak perlu lagi. Sudah tidak perlu lagi. Ya, tapi kalau Anda hanya kepengen menggunakan vaksin atau micin ini, cukup dengan itu jangan Anda tambahkan lagi garamnya. Nanti konsumsi garamnya menjadi berlebihan, dan itu yang tidak baik. Baik, Dr. Rida, terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.